Dikutip dari Mirror.uk, Rusia melakukan latihan perang besar-besaran di Baltik dan tak lagi melakukan serangan darat atau udara. Dalam sebuah rekaman, pasukan Putin kini menakuti pasukan musuh dengan tentara amfibinya. Unjuk kekuatan yang dilakukan Putin ini untuk menantang aliansi barat yang terus memberikan bantuan pada Ukraina. Vladimir Putin diketahui telah mengirimkan 60 kapal perang permukaan dan juga kapal pendukung ke laut bersama 40 pesawat dan helikopter. Arbada Baltik mengatakan bahwa Putin juga telah mengerahkan 2.000 unit senjata, militer, dan pasukan khusus. Latihan perang ini adalah manuver yang dilakukan untuk pasukan Angkatan Laut negara-negara NATO. Hovercraft amfibi kecil Yevgeny, Kosenkov, dan juga Mordovia ikut serta dalam latihan yang melibatkan tebakan artileri dan pendaratan pasukan di Exlaverusia Kalinrat yang berbatasan dengan negara bagian NATO, Polandia, dan juga Lithuania. Penyelam militer yang membawa senjata juga terlihat dalam gambar yang dirilis dan menembakkan senjata mereka di bawah air. Komandan Armada Wakil Laksamana Victor Lina menuturkan bahwa langkah ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesiapan militer Rusia melawan pasukan NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!